Intro Assalamualaikum Sobat Ahlan Ngomongin mimpi Hampir setiap orang pasti punya mimpi Entah itu mimpi jarak dekat Atau mimpi jarak jauh Nah masalahnya ternyata Banyak orang di luar sana yang gak tau Atau bahkan gak peduli sama mimpi mereka Nah makanya di video Ahlat TV kali ini kita akan Menanyakan santri-santri Pesantri-santri pesantren Islam Al-Irsyad tentang sebenarnya Punya mimpi itu penting gak sih Punya mimpi itu Sangat-sangat-sangatlah penting Punya mimpi itu penting banget Menurutku mimpi itu tidak penting Ya menurut Ana sih Penting banget Menurut Ana miliki mimpi itu Sangatlah penting Menurut Ana Punya mimpi itu penting banget sih Ibaratkan orang yang hidup Tanpa mimpi itu Ibaratkan nanti jalan-jalan gitu Jalan-jalan mutut naik mobil Tapi gak punya tujuan gitu Jadi Gak ada faedahnya yang hidup Kalo gak punya mimpi Tentu dong Punya mimpi itu adalah Sebuah Hak Bagi segala bangsa Kenapa? Karena Mimpi Seseorang Jika mempunyai mimpi Itu mempunyai motivasi Untuk Bangun masa depan Karena dengan mimpi Biasanya kita bisa lebih maju Untuk ke depannya Karena orang Ketika tidak berusaha Untuk mewujudkan mimpinya Ya mimpi itu buat apa? Ya karena kalo Nanti gak punya mimpi Nanti gak punya masa depan Masa depan seseorang Itu bukanlah bergantung Daripada keadaan Tapi daripada keputusan Orang sukses Dapat berhasil Karena dia dapat Mengambil keputusan Yang bijak Keputusan bijak tersebut adalah Berani bermimpi besar Mimpi itu udah Ibaratkan Tujuan Jadi kalo Kita hidup tanpa mimpi Yang mana Mimpi itu tujuan Jadi tandanya Kita hidup tanpa tujuan Hidup kita gak berarti Kalo hidup kita tanpa mimpi Nah jadi Pentingnya mimpi itu Untuk Mengarahkan hidup kita Untuk selalu Berada di jalan yang benar Menuju Ketujuan kita Karena Dengan mimpi Kamu bisa mengetahui Orientasi Yang harus Dan menjadi Kepastian hidup kamu Dengan belajar Dan meng-abit skill Yang dia punya Biasanya Mimpi yang Searah dan sejalur Dengan passionnya dia Itu lebih mudah Untuk digapai Teruslah berusaha Untuk mewujudkan mimpi Menjadi nyata Mimpi itu Agar meraih masa depan Tertata Rapi Dan jelas Bagaimana yang akan Kamu lalui Di masa yang akan datang Cara Mengwujudkan mimpi Adalah yang pertama Dengan Mengetahui tujuan mimpi tersebut Cara agar Seseorang meraih mimpi Itu kalau dari Ana pribadi Itu Cukup tiga sih Yang pertama itu adalah Mempasti ya Doa Doa kepada Allah Terus Yang kedua Rida orang tua Dan yang ketiga Konsisten Be a legend Mimpi Ana Pengen jadi Kontraktor nasional Mimpiku Pastinya bukan mimpimu Pertama ini Mimpi Ana Sekarang ada tujuan Utama Ana Membahagiakan orang tua Itu yang paling penting banget Yang kedua Ana belum tahu mimpinya Karena tergantung Allah Yang melindungi kalian nanti Mimpian saya adalah Saya ingin membahagiakan Kedua orang tua saya Selagi saya masih bisa Dan mereka masih ada di dunia Kalau untuk Mimpi Ana Mimpi Ana itu Yang pertama sebenarnya Ana pengen Banget sih ya Bisa hidup Berkeluarga Sama orang tua Sama nanti Ana Keluarga Ana Itu Ana pengen banget Bisa hidup di Arab Saudi ya Karena Mimpi saya Sampai sekarang adalah Bagaimana saya bisa Bermanfaat untuk orang lain Dan bisa menjadi Diri saya sendiri Pantang menyerah Dan pantang lelah Karena jika engkau Lelah dan menyerah Pada saat itu Engkau tidak akan mendapatkan Hasil yang engkau bayangkan Pada saat itu Dan engkau akan menyesal Buat para berjuang mimpi Pegang arat-arat mimpi kalian Karena Kalau sapi hilang Kalian harus Merem lagi Buat nyari mimpi Tidurlah sebanyak mungkin Untuk mendapatkan mimpi Yang luar biasa Tetaplah bersemangat Dalam mereh Mimpi-mimpimu Bagi kalian para berjuang mimpi Tetaplah ikhlas Walaupun tak rela Kalau pesan dari Ana Mungkin Jangan terlalu banyak Dengerin perkataan orang gitu Karena Gak semua orang tuh Bakal seneng ngeliat Ente itu berkembang Lebih Menjadi diri kalian sendiri Sampai jumpa